Halo teman-teman, selamat menikmati J.A.R. kemarin kali ini, dan kita akan mulai perjalanan kita di Knot Outstage menghadapi Meksiko, ya, dan kalau kita lihat dari perjalanan kita di Knot Outstage, dimana kita menjadi runner-up, dan hokinya ketika kita menjadi runner-up adalah kita tidak berhadapan dengan Perancis di 16 besar, kita menghadapi Perancis, kita menghadapi Meksiko yang ranking 2 Group A, jadi cukup beruntung kita untuk kali ini, dan langsung aja sesama runner-up, kita akan jalan-jalan ke kali ini, Lozano menjadi keeper dari Meksiko, ya, dan ada Angulo disana yang pemain cita juga, dan Alexis Vega ya, yang menjadi pemain andalan mereka, Oke, dan Kikan Ras adalah gaya bermain dari Timnas Meksiko, dan langsung aja tanpa lama-lama lagi, kita tidak akan merubah line-up, kayaknya ya, dan langsung dari Odo Dromo, untuk laga piala dunia 16 besar, Jerman menghadapi Meksiko selamatnya sekali Ya, ini, kalau kita kalah, berarti ini adalah episode terakhir, dan Nanti gue akan adakan satu series mini, itu adalah series friendly match, ya, tim Newcastle United akan berhadapan dengan tim lainnya Karena apa? Karena kita masih menunggu stadion dari Lutontown, dan Florent Bridge yang menjadi top score, salah satu top score di Timnas Jerman Tiga gol dalam tiga laga, dan harapannya adalah kita bisa mengalahkan Timnas Meksiko di laga kali ini Jerman versus Meksiko Tidak ada National Anthem, sayangnya, dan langsung aja Tidak ada, ngayon, sayangnya, dan langsung aja di ambil bola di laga kita lihat Lerosane, masih bola jauh Bagaimana jelasannya Nah ini ditahan dan masih bisa Cuma selesai lah Yang jauh kali ini, maksudnya kepada Lerosane tapi tidak Baik, deliver bola Uff, offset Gak offset Oke, goal pertama Saves ya Jari Mexico Buka goal di laga kali ini Uff, tackle Berbahaya dan Alvarez Swatterback Anthony Rüdiger Rüdiger setting jauh Masih belum masuk Loza no? Loza no? Ah, passing Masih lagi Masih lah Oke Mentali ini Nice Masih Kasih kepada Jamal Musaila lagi Kita lihat Kasih kepada Uff.. Gagal let's make it go hands fall seperti ini, dia hands fall di moment kita nice take off, teman-teman saya ini, ahh, besok kamu koko gagal Ok tackle dan pelanggaran Jerman atas Mexico Hati-hati Blocking kali ini dari pagar petis dari Jerman 3 Buang kali ini nice echo High Harvest Angkat gue lah Malusai lah Ok dan kali ini Layakoy sana eh Dan gagal Luziano Barat gila lah Ya ampun 10 menit lagi waktu di babak pertama pun selesai Masuk aku pula terus Tekken Rosokiewicz O-O Dinasya Kociewicz dalam deliver mu lah Kai Harvest kali ini Kai Harvest jauh Balanya kaya sana Dan kali ini Heady shooting di tepis Rosano Dinasya Rosano Ina Dinasya Ina Masuk Dinasya Saka 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 Ena Saka 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 Masih Yosofa Mokoko Kita lihat Yosofa Mokoko Dan shooting Dan guys shooting lagi Gagal Gah Gagal dikasih waktu 1-0 untuk keunggulan Meksiko di babak pertama Sayang sekali kita tidak bisa Mencari babak pertama Agak disayangkan 1-0 Di babak pertama Meksiko unggul atas Jerman Masalah fakta pertandingan Kita tidak menguasai Dan kita benar-benar parah Untuk sual kita Untuk menegak kali ini Angkat pula Hari ini Leroy Sani Shooting Leroy Sani Oh Jerman Dan kita Jerman ret oh kok nak kick hmm 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 masih bola untuk Mexico dan kali ini Torsten Bridge nggak di situ Bridge eh jangan berburu lah ada di sampingnya kenapa kesono sih oke blocking tepisan dan dan free kick nice save Raum oh oh wow blocking defensor dari Mexico go dan shooting oke nice kemudian ambil bolanya Bridge 1 gol tambahan jadi 4 gol di lagakal ini kita lihat ya begitu tenang ya dan shooting dia dulu kotak penalti kemudian berbuat kita menyemakan kedudukan dulu sementara 1 sama atas tim nasional Mexico menghidupan asa untuk ke-8 besar atau final eh kebuka 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 eh kebuka kebuka 0 hai di kamu kebuka kebuka ini kamu angkat bola oke tidak cepat habisi kita akan substitution penyelamat kita membalikan keadaan potetit sebetulnya diam dan gue jujur konsentrasi banget pada saat itu Yosofa Mokoko satu gol dan kita akan mengganti beberapa pemain dulu gak semuanya ada Yemi masuk ya kenal di kenal di kenal adi Yemi Yosofa Mokoko and run Raum gaji konsens oke berhasil satu beratnya lagi ya Yosofa Mokoko berapa gol 4 gol yang hebat lagi di piala dunia kali ini yang kita lakukan comeback in style 21 nice kali ini dan syuting yang masih bisa di block tidak apa-apa tidak apa-apa tidak masalah dan masih penguasaan dari Meksiko kali ini dan yes kita lolos ke 8 besar piala dunia mengalahkan Meksiko dengan susah payah dan hasilnya begitu positif dimana Yerpanzer mengalahkan L3 so hardwits satu goal di laga kali ini kesulitan banget pasti karena apalagi kita setelah kebobolan dengan goal yang aneh itu kita sempat kesulitan dan ya di 20 menit terakhir bisa menyamakan bahkan membalikan keadaan 21 atas Meksiko dan dalam waktu pertandingan memang kita tidak menguasai pertandingan at least kita efektif dalam memanfaatkan pulau yang ada dan next kita akan menjalani 8 besar tidak tahu lawan siapa yang pastinya kita lihat ya Argentina lolos lawan Perancis tidak mungkin lawan Argentina lagi dong terlalu dini gak sih oke dan calon lawan sudah ditemukan atau belum oh lawan Argentina lagi dong gila satu grup loh terus koalresnya lawan Inggris kemungkinan kita akan bertemu dengan antara Ghana atau Spanyol ya karena di 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 sebelah sini ya Ghana mengalahkan Wales Spanyol mengalahkan Ceko dan Portugal Norway gue lebih mengunggulkan Portugal secara kolektif tim tapi secara individual pemain Norwegia ada Haaland dan juga Negeri terus ada Inggris koalresnya lebih ke Inggris kita berharap kita bisa mengalahkan Argentina dan juga Spanyol kayaknya bakal lolos sih tapi semoga aja ada kejutan dari Ghana di 8 besar kali ini yang mengulangi kisah di piala dunia 2010 dan match preparation ini jauh lebih bagus tim kita yang perbandingan dikitaka Martinez dan Garna menjadi pemain andalan mereka lagi ya ketika kita kalah lawan mereka kita tidak full team kali ini kita main full team dan langsung aja tanpa lama-lama lagi di El Libertador untuk laga menghadapi Argentina di 8 besar piala dunia 2022 kalau lolos lagi berarti kita ke semifinal ya dan nanti episode final yaitu episode 60 kita akan mainkan laga di final piala dunia jika kesampaian dan kita tangan yang kedua tim oke lanjut inilah dia Argentina jeruan selamat menikmati kita bermain sebagai tim away dan Argentina sebagai tim home otawa Martinez yang kali ini yes Yosofo Mococo masih kali ini planet syuting masuk mengawali babak utama Joshua Kimets 1-0 atas Argentina luar biasa malam indah malam ini begitu indah kita melihat kita mencetak hole pertama Joshua Kimets dan semoga ini berlanjut melihat kosong dan bam masuk indamanya Yosofo Kimets proper goal Yosofo Kimets satu paling ya satu goal di empat laga absen pernah absen karena satu merah ketika laga pertama menghadapi Sweden atau merah yang begitu aneh oke 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 ini alarm dari Lautaro Martinez untuk Jerman kita lihat ya satu sama satu sama di dalam Jerman yang kali ini kasih bola dan go kick sayangnya cuman selesai lah, gagal dan memang ada gangguan dari defense, Anggidina Paul, Joshua Kimmich hei, kok dijatuhkan, hei kok jahil masih bisa selamatkan kali ini dan kali ini ah, tidak bincang tentangannya coba pressing dan gagal kali ini jamal musayla dan shooting masuk siapa itu? Kai Havertz 2-1 atas Argentina selebasi khas atas dari Kai Havertz kita lihat dada dan shooting Kai Havertz terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih biasa nih angkat bola Badi syuting Uh Memantul Bosokimits Uh oh Iya Kali ini Angkat bola Dan syuting jauh Masih gagal Bosokimits Mencoba 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 Dan syuting Mencoba Sepertinya Kimits untuk mencoba untuk hotshot sedikit kali juzuki mits oke blocking dan hitting oh dan hitting dan berbahaya itu dan tangkap oleh Emiliano Martinez Molina kali ini dan corner kick untuk Argentina penawatan penting dari Ito Stegen dan Nacho masuk dibuang dan kali ini oke babak pertama telah usai dan skor 21 kumpulan Jerman atas Argentina belum aman dan di sisi sementara kita akan lanjut ke babak kedua setelah yang satu ini satu gol Otter Martinez satu gol Kimnit satu gol Kai Harvards oke memang secara statistik lebih unggul Argentina ya tapi kita memiliki jumlah pas yang sama akurasi yang sedikit berbeda dan shooting yang lebih banyak ya ada pada Leroy sana masih Leroy sana oh oh gemulut tadi kita lihat selanggaran jadi jumlah musai lah musial lah atau musail lah jumlah musial lah oke longbowl kali ini Yosofa Mokoko shooting yang ngejo Yosofa Mokoko di atas pisar gawang spekulatif yang sangat mengerikan bagi Argentina selamat mengerikan Oh kali ini Lontaro, Mardines dan Masbur Bahaya Dan kali ini langsung diambil Oh tersegan Pah-excalator tersegan Uh-oh Oke, bisa dilewati Oke, ketat sekali Oh-oh, dua kali Ditebak tackle, apa passingnya Dan kali ini Jalan Avares meletikan Ayan Dukarnasho Oh, dua kali ini ritz ritz dan akejau ritz di ooo erliano martinez grand sekali kita lihat malamata nya sussok-imits kona kick sussok-imits dan headache uh siapa ini antonio rudica 3-1 kita unggul atas Argentina membalaskan kekalahan di pertemuan pertama kita lihat umpan dari Joshua Kimmich disambar dengan baik oleh Antonio Rudiger 1 gol tambahan 3-1 atas Argentina di 8 besar piala dunia dan mantap oke 4-1 Bersofa Mokoko 1-1 lagi dan kita akan menjadi pemain abis ini umpan yang sangat baik disambar dengan begitu pilihan tidak disangka Argentina yang mengalahkan ketemuan pertama pun kita buat seperti ini performances siapa tuh Yosofa Mokoko 1-1 kata-kata 1-1 jadi nanti Yosofa Mokoko akan digantikan oleh ini ini yang yang fahres ya aku bobolan oke oke nanti aku juga ganti suruh ya ini ya kurang otopsi kipere Sorsi Gnavri Sorsi Gnavri kali ini Masih Gnavri Betul Gnavri Shooting Gnavri ditupis kali ini Eliano Martinez Aku kukupu di Wernar Saan ini ganti ganti Dan kali ini Dan Oke Masih bisa Zaman kan Shooting Squatterback Dan kali ini blocking Dan masih bisa diamankan Kalian Liano Martinez Oh cakep Sorsi Gnavri kah? Oke Gnavri ya 5-2 atas Argentina Empan panjang Dikasih ke belakang Dan Bam! Masuk Cakep-cakep 26 6-2 Dikasih ke belakang Inka T cameras underneath Berg Leip ид Angketin lah 2,38 Buka kali ini Kebobolan 6,3 Terima kasih bola kali ini Serskin Abi kali ini Dan oke Masih bisa di tahan kan Kita menang 6-3 dan Melenggang ke semifinal Piala Dunia Dan semuanya untuk pertama kalinya Setelah kejadian di Brazil Dimana Jerman jadi juara dunia Dan itu kali terakhir Dimana Jerman meninjakan kaki dikenal Outstage dan kali ini Bisa meninggal di semifinal Apakah mampu mencapai partai final Ini artinya Jika next match Kita menang Maka Kita akan adakan episode 60 Jika kalah Kita akan menjadikan episode ini Menjadi episode terakhir ya Jika kalah Ini akan menjadi episode terakhir Dan Kalau dilihat ya 18 shot 6 gol Sudah gokil Oke Kita semifinal akan ketemu siapa nih Spanyol Jerman lolos Kroasia lolos Inggris tersingkir dan Portugal lolos Oke Kroasia cukup konsisten di 3 Piala Dunia terakhir ya Dan langsung kita ke Langsung kita ke Laga lawan Spanyol ya Laga lawan Spanyol Oke Di Stadion Odromo Untuk laga kali ini Menghadapi Spanyol Dan secara Prematch report dimana kita pun Sebenarnya Ya Ya melihat Ya melihat Fernand Torres dan juga Fedri menjadi pemain andalan mereka 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 menyimpan Laporte ya Mereka menyimpan Simón juga disimpan Rodrigo Dan menggunakan aktikal Tikitaka Fedri dan Fernand Torres akan menjadi pemain Utama mereka Pemain kunci mereka Dan tidak ada perubahan jersey Langsung aja ke Di Odromo Untuk laga kali ini Semifinal Piala Dunia Antara Jerman menghadapi Spanyol Selamat menghasilkan Jika ini menang Maka kita akan adakan episode 60 Tapi jika kalah Kita langsung gas Ke Ranking 3 Ya ya Jadi untuk Piala Dunia Ini cuma Antara 2 hingga 3 episode Tidak sama seperti Piala Dunia Di Viva 23 Di mana ada Piala Dunia Wanita Dan juga Piala Dunia Pria Jerman menghadapi Tim Nang Spanyol Tidak soal kami juga Di stadion Odromo Ya Dan waktu itu Kita bisa sampai Pengenangan di sini Oke Jatuh tadi kita lihat tackle kita ke Nice tackle Nice Oh oh Manekau teman sendiri Oh oh Kabuka Oke Apa itu Oke pelanggaran There is Spanyol Aduh Sayang sekali Diambil alih Bolanya Wuhh Toba bola Tama kali Renang toke sepertinya Eh Siapa itu Aby Rwis ya Rwis ya Aby Rwis ya Aby Rwis ya hai 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 balik Hai Mas Teko ngomong saya musyala Hai hal ini Kai Harvest Kai Harvest kita lihat Kai Harvest syuting di depis suak image kali ini angkat bola dan Heading dan syuting jauh masih bisa diambil Hai kuih sekali ini jadi mencetak nice dan offside Hai hai iny ere kain hai hari rennie power sani топ-e تeter satu sama Jerman menghadapi Spanyol di semifinal piala dunia kali ini kita lihat ketentangan dari Lever Sane masuk satu gol Jerman di pertemuan sebelumnya kita ketemu Spanyol dan kita dibantai ya 81 kalau tidak salah dan ini skot yang berbeda dan kita lihat baku eh ekor peringatan dari ruasit which fall Dan By Team It Masih-sih tangkap Lama Ramiro Oh Kolongin Ang kali ini Ditubis Oleh Tosteigon Williams Junior Bridge kali ini Dan Sudik Masuk 21 Atas Spanyol Lusofa Mokokom Cetak Bull Kita lihat Angkat sedikit Tenang sedikit Dan Bam Masuk Sampai Abang Jika Menjelis Kemudian Menjelis Tidak Menjelis lebih kalau Portugal gue juga kurang tahu yang pastinya adalah kita kalah mereka di partai kesahabatan langsung dibuang nampakkan di dalam Spanyol nice okay blocking yung contact kick kali ini Williams dan oke masih bisa tangan oleh Tostagon Williams kali ini kita penting saja Aduh pelanggaran lagi siapa tuh Yosofa mau kokoh oh baku pelat pelanggarannya oke penantores dah buka pelanggaran loh sangat disayangkan kita maksudnya unggul malah disamakan lalayan juga di lini belakang dan kembali kita bisa kembali unggul Jerman 2 Spanyol 2 permainan lebih unggul Spanyol tapi jelas banget sih tapi kita lebih efektif saja dalam membuat ruang tidak lama dribble oh oh di tackle kali ini tidak banyak pasing-pasing pun dribble tapi pasing-pasing dan shooting nice save to tackle Williams angkat bola masuk dibuang kali ini Sofa mau kokoh kasih bola kembali Jamal Musaila kita lihat Musiala sorry Musiala dan kali ini Musiala masuk 3-2 kembali unggul atas Spanyol memanfaatkan speed yang ada Musiala dan tenang menghadapi Ramiro di depan gawang langsung jambul di di Old Romo uh oh Stagon Pakat Twitch kali ini Pakat Twitch di depan gawangnya Foul Sublima sudah ada foul dan wuuh tenangan atas tinggi sekali kabel ruis pencetak luar pertama digantikan Rostegon ya ampun nah seperti itu mungkin sekarang sudah biasa main di Liga Spanyol sudah tahu, pergerakan, permainan at Kalini Yosofa Mokoko Kalini, kasi ke belakang shooting uh oh tidak cermat Williams Kalini ok nice angkat bola dan ok kepala aduk kaki namun tidak langgaran seperti ya The Williams kali ini ya 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 oke gak disangka itu gue ngarah kesana oke cakep 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 Remiro dibuat aberdaya menghadapi Lerosane dan kali ini tendangkan Lerosane agak membingungkan Remiro yusuf omokoko ganti Werner nabri ganti Musaella tetap main deh ah first ganti Yulian Brand 2 pegantian aja dulu menuju final menuju puncak Leros ganti yang dari Spanyol juga Borja Iglesias masuk ke di Olmo Nors Degon dan oke lemparan ke dalam itu Jerman oke baik sekali Lerosane Pallidi dan Timo Werner labukulan apakah di dalam untuk Spanyol oke crown of kick musyala ganti kenabri which ganti ademi rom gadi gosens lahir ya nice corner kick lagi ito spanyol Williams ok corner kick lagi ok kita bangunan ng keeper ito kumaju ok kali ini kali ini timo werner basuh timo werner jarak jauh tentang timo werner kita lihat melihat keeper masih jauh langsung shooting saja dan BAM mengenai misal gawang ya 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 resiko ketika keeper kita maju kenapa ya kebobolan ya dan timo werner juga tadi tenang menghadapi golanya aduh bagus banget dan yes 53 kita melenggang ke final biala dunia yang artinya akan ada episode ke-60 di Rabu nanti, ya kemungkinan Rabu ya, Rabu nanti Erosane 2 gol Ucob buat Spanyol dan nomor tiga, untuk hasil akhir kali ini gue pengen lihat dulu sih, golnya si Kimo Werner ya oke, jauh sekali sih itu, keeper maju sih masalahnya ya dan itu nyaris gagul dan secara fakta pertandingan ya, kita gak menguasai, kita hanya efektif saja 11 shot, 5 gol, setiap 2, berapa shot gitu ya, dan kita akan menghadapi core itu kali final biala dunia 2026 dan Sunny Brace bla 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 bla, kok gak ada orang ya oke ya kalau ini, gue akan takut disini aja ya, Asian Elite Cup, walaupun kita gak bakal main juga sana dan ya kita akan menghadapi Portugal di final biala dunia sebelumnya di 3rd place, Corace menang atas Spanyol dan kita lihat dari perjalanan kita, kita menjadi runner up di bawahnya Argentina dengan perjalanan 6 poin sedangkan Portugal menjadi runner up juga dengan perjalanan jauh lebih parah, 4 poin ya di grup C, namun, ya karena disini kan 24 tim, jadi ranking 3 juga termasuk ya terus, Portugal mengalahkan Portugal, sedangkan kita mengalahkan Meksiko Portugal mengalahkan Norwegia, kita mengalahkan Argentina jauh lebih sulit pastinya Portugal mengalahkan Corace dan kita mengalahkan Spanyol dan kita akhirnya kita ketemu di final biala dunia dan dari player stats ya Alham jadi pemain dengan pencetak gol terbanyak dengan 6 gol dikuti oleh Gonzalez juga sama, Rococo juga 6 gol dan di pencetak gol terbaik di Portugal ada Bernardo Silva dan Gonzalo Ramos ya asis, Nusaila 4 asis Andre Almeida, 3 asis ya, terbaik di Portugal dan Clint East, kita gak pernah Clint East ya sedangkan Portugal pernah di Hugo Costa 1 Clint East ya dan yaudah jelang episode terakhir di series kali ini thanks for watching, jangan lupa lupa subscribe-nya juga kalau konsumsi media DJ, FC dan sampai jumpa di episode terakhir dari series Union Berlin dan juga Jerman dan beri jaja hahaha us we Terima kasih telah menonton